Yang harus kita lakukan itu adalah Di dalam proposal itu dilengkapi dengan Instrumen penelitian Nah karena kita penelitian ini pada umumnya kualitatif Maka nanti tentu pengumpulan datanya Setidaknya menggunakan tiga teknik Pengumpulan data Observasi Wawancara Dan dokumen Nah seperti apa membuat Membuat Jalan Membuat instrumen pengumpulan data itu Nah caranya Disini Bapak sudah Membuat Sebuah Tugas Di masing-masing kelompok kita Contohnya di kelompok satu Ada yang merasa kelompok satu Cuma satu orang Kalau takut Satu orang Nanti kelompok dua Dua orang Kelompok tiga Tiga orang Enggak ya Nah begitu juga kelompok dua Kelompok tiga Dan seluruh kelompok itu Bapak tuliskan Ada tugas disini Contohnya Yang ini yang pertama Terlihat apa yang Bapak tampilkan Tidak terlihat Kalau enggak Bapak besarin Tidak terlihat Kalau Bapak Kalau duduk belakang itu Tidak nampak Sudah Buyar Kecah Tidak fokus Karena matanya Tidak Tidak normal lagi Nah Apa yang ditulis Di dalam kelompok itu Walaupun kelompok satu Sebagai contoh Buatlah daftar Secara teringgi Instrumen penghubungan data Penelitian ini Terhadap sebuah perusahaan Di bawah ini Baik berupa Satu Data dan informasi Yang harus diobservasikan Dua Data dan informasi Yang harus diwawancarai Maupun Tiga Data dan informasi Yang harus didokumentasikan Jadi teknik umpul data Nanti itu adalah Observasi Wawancara Dan Dokumen Tentang apa pak Ini dia Tentangnya Ini kita copy aja Ini kita copy kan Ini bapak copy Bapak masukkan ke Microsoft Word Ini Bapak buat disini Instrumen Pengumpulan Data dan informasi Bahasa umumnya Seperti itu Nampak ke Kurang Kurang godang Perpustakaan Kompok satu di perpustakaan Di mana Rencananya Penelitian Pesantren Pondok Pesantren Mana Boseh Maulana Kori Boseh Maulana Kori Kori Pakai titian teras Nggak Namanya Titian teras Kecamatan Batang Me Sumai Mas Sumai Me Kabupaten Bapak cek dulu Dia otomatis Nggak Option Bapak cek dulu Nah yang Bapak copy tadi Dari sini Disini Bapak paste Bapak paste aja Seperti itu Ini dia Nah dari yang ini nanti Baru kita akan buat Berikut Yang pertama Sorry Ini diganti Dengan A Munur dikit Pertama Adalah Observasi Observasi Nah itu Yang kedua Apa tadi Apa Wawan Wawan Yang terakhir Nah Kemudian kita enter lagi Kita buat lagi Yang di bawahnya Kita bikin Satu tutup Kurung Itu Yang ini Yang namanya tugas Perpusakan itu Pertama adalah Mengumpulkan Dan mengandalkan Informasi Berarti Itu yang harus kamu Lihat Bagaimana Proses Pengumpulan Dan Pengadaan Informasi Di Perpusakan Pondok Pesantren Seh Malana Pondok Paham Paham Maksudnya Yang kedua Berikutnya Tugas Perpusakan Itu adalah Mengolah Informasi Maka Data yang harus Dicari Adalah Bagaimana Perpustakaan Seh Malana Kori Mengolah Informasi Nah detailnya Seperti apa Pak Lihat Materi yang kita Pelajari kemarin Terkait dengan Bagian yang ini Baik itu Pengumpulan Atau pengadaan Informasi Maupun Berkaitan dengan Pengolahan Informasi Berikut Apalagi Pak Enter Lagi Berikut Menyediakan Informasi Nih Kita Bisa Mudah Ya kan Nah Berikutnya Apalagi Menyebarkan Informasi Dikopi Semua Menyebab Kopi Menyebarkan Informasi Menuruti Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Memajukan Nah Seperti itu Itulah Yang harus Kamu Lihat Bagaimana Perpustakaan Pondok Pusantren Sehono Nakori Itu Lakukan Tugasnya Perpustaka Oke Itu Yang Wawan Obser Observasi Kalau Ada lagi Pertanyaan Pak Bagaimana Dengan Yang Wawancara Nah Ini Kita Kopi Aja Ini Ini Di Kopi Kemudian Kita Push Di bawah Oke Delete Kalau Kita Mau Bertanya Tentang Pengumpulan Atau Pengadaan Informasi Apa Bunyi Perpustakaan Bagaimana Pempusakan Pondok Pusantren Sehono Nakori Mengumpulkan Mengumpulkan Atau Mengadakan Informasi Tentu Tanda Tanya Kan Berikut Kalau Misalnya Mau Dicari Itu Kepulahan Informasi Apa Pertanya Bagaimana Bagaimana Pondok Perpustakaan Pondok Pusantren Sehono Nakori Mengolah Informasi Nah Itu Kok Ditulis Pak Kalau Tulisannya Itu Banyak Sekali Kita Sudah Nulisnya Di Atas Pasti Itu Berhubungan Perpustakaan Pondok Pusantren Sehono Oke Berikutnya Jadi Apa Bagaimana Menyediakan Informasi Bagaimana Menyebarkan Informasi Bagaimana Pondok Pusantren Pusantren Pondok Pusantren Sehono Nakori Menguti Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ilmu Pengetahuan Dan Tentang Apa Tentang Perpustakaan Tentang Guru Mengajar Di Kelas Nanti Tidak Ketemu Dia Ingat Kita Fokus Ke Perpustakaan Kemudian Berikutnya Memajukan Budaya Nasional Selesai Kita Masuk Lagi Yang Berikutnya Apa yang Mau Didokumentasikan Tetap Ini Dokumen Terkait Bagaimana Cara Cara Pengumpulan Atau Pengadaan Informasi Kemudian Dokumen Apa Mencari Pengolahan Informasi Kalau ada Dokumennya Sampai Kepada Memajukan Budaya Nah Apa Bedanya Dengan Observasi Dokumentasi Itu Ada Yang Tau Kalau Dokumen Itu Bisa Dalam Misalnya Kalau Yang Berhubungan Pengumpulan Pengadaan Informasi Kalau Ngumpul Kamu Lihat Bagaimana Cara Mengumpulkan Kalau Dokumen Pak Misalnya Kalau Pengadaan Informasi Ataupun Pengumpulan Informasi Itu Ada Misalnya Usulan Perpustakaan Itu Dengan Kepulau Sekolah Pengadaan Buku Atau Pembelian Buku Wah Kalau Ada Itu Dokumen Kalau Ada Misalnya Contoh Bukti Pembelian Buku Itu Dokumen Misalnya Kamu Ditemukan Lagi Misalnya Ada Faktur Pembelian Buku Itu Juga Dokumen Atau Sejenis SK Itu Namanya Dokumen Paham Maksudnya Nah Seperti Itulah Cara Kita Mengembangkan Instrumen Pengumpulan Pak Kalau Ada Pertanyaan Ini kan baru Satu Yang berhubung Kelompok Satu Kemarin Tapi Ada Lagi Yang Kelompok Dua Yang Ini Tentang Apa Instrumen Proses Pembentukan Perpusatkan Mulai Dari Struktur Organisasi Tata Cara Penyelenggaraannya Tempatnya Dimana Kemudian Waktu Penyelenggaraannya Kapan Nah Itu Juga Harus Ada Instrumen Observasinya Ada Instrumen Wawancara Dan Ada Instrumen Dokumenta Lagi Oh Kayak Itu Aja Pak Iya Sulit Kira Kira Oh Enggak Pak Kalau Bapak Sudah Buat Kata Kunci Seperti Itu Bisa Bapak Ingin Sampaikan Juga Pada Kesempatan Ini Ini kan Kalau Kita Lihat Dari RPS Kita Di Mana Tadi Nah Yang Tadi Itu Yang Ini Tapi Baru Yang Berhubungan Yang Tugas Perpusat Yang Bapak Jelaskan Tadi Nah Nanti Pasti Sampai Ke Fungsi Peran Kemudian Terakhir Sejarah Jadi Kamu Nanya Bagaimana Sejarah Perpusat Nah Yang Bapak Berikan Contoh Yang Kedua Yang Ini Ini Berkaitan Dengan RPS Kita Tugas Pemper Dua Tentang Proses Menentukan Konsep Tidak Perlu Kemudian Struktur Organisasinya Kemudian Manajemen Perpusatkan Dan Kepemimpinan Perpusatkan Nah Itu Dia Nah Nanti Ada Lagi Pak Ada Tapi Belum Bapak Buat Ada Lagi Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Ada Lagi Tentang Deskripsi Biprografisnya Ada Lagi Tentang Organisasi Informasi Dan Nah Itu Yang terakhir Jadi Nanti Setidaknya Ada Enam Yang akan Bapak tulis Di masing-masing Kelompok Silahkan Ditulis Apa yang Mau Diobservasi Apa yang Mau Diwawancara Dan Apa yang Mau Di dokumentasi Itu Dengan Membalas Masing-masing Pegas Paham Boleh Dengan Hasil Kerja Kelompok Boleh Juga Hasil Kerja Individu Ada Tidak Kira-kira Pengaruh Nanti Kalau Kita Buat Individu Ada Kalau Kelompok Ada Artinya Apa Kelebihan Dari Aplikasi Aplikasi Ini Misal Contoh Bapak Mau Ngecek Bagaimana Kinerja Siapa Tadi Yang Kompok Satu Yang Ini Bapak Tinggal Buka Aktivitas Tidak Ada Aktivitas Kemampuan Membalas Juga Tidak Ada Dia Sudah Dapat Satu Lencana Namanya Subdomain User Kemudian Kalau Dia Dari Kemajuan No Kalau Banyak Jadi Banyak Pak Iya Naik Sendiri Dia Itu Salah Satu Penilaian Sebagai Contoh Misalnya Bapak Back Misalnya Disini Siapa Ines Mana Ines Juga Punya Lencana Yang Sama Aktivitas Posting Ini Dia Jadi Ines Itu Bisa Bapak Cek Apa Saja Yang Dilakukannya Di Modul Ini Kelebihannya Kalau Nggak Pernah Bapak Bapak Akan Nilai Berdasarkan Ini Ya Pasti Balasan Yang Dilakukan Ada Nggak Dia Malah Besar Nggak Ada Cetatannya Itu Yang Enak Kemudian Masalah Kemajuan Masih Dalam Bentuk 0% Ya Kemudian Anda Memiliki Dua Kelas Itu Nanti Ada Presentasinya Kalau Kita Sering Comment Sebagai Contoh Ya Mana Yang Bapak Maksud Bapak Kamu Kan Pengen Contoh Contoh Kan Misalnya Kelas Dipai Itu Yang Ini Bapak Buka Atas Nama Arianto Lihat Kemajuan Ini Dia Kemajuan 4,35% Kan Ada Ini Presentasinya Kalau Aktivitasnya Bisa Dicek Disini Ini Dia Aktivitasnya Banyak Banyak Dia Comment Ya Banyak 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 Begitu Begitu Juga Misalnya Balasan Yang Dilakukan Cek Lagi Terima Nah Nah Itu Sebagai contoh Ya Bisa Dipahami Itu Jadi Itulah Contoh Bagaimana Cara kita Mengembangkan Instrumen Penelitian Nanti Tinggal Masukkan Lagi Misalnya Disini Fungsi Perbustakaan Ini kan Habis Nih Ya Ini Di Hapus Habis Kan Masuk Yang Kedua Nanti Yang Kedua Ini Dienter Aja Dulu Kemudian Buat Poin Yang Baru Disini Ya Kan Poin Yang Pertama Itu Pasti Observasi Kemudian Wawancara Wawan Kemudian Dokumentasi Senter Ini Tinggal Kita Copy Aja Wahana Pendidikan Ini kan Nol 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 Copy Ya Kita Ntar Lagi Kita Buat Poin Baru Disini Ini Kita Piss Ini Aja Fungsi Perbustakaan Oke Seperti Itu Begitu Juga Wawancara Dokumentasi Jadi Di saat Kita Sudah Sampai Di Perbustakaan Sekolah Kepul Madrasa Kepusantren Tadi Kayak Gini Yang Mau Kita Cari Kalau Kita Ketemu Kepala Perbustakaan Ketemu Dengan Siapa Saja Yang Tahu Tentang Informasi Itu Kita Tanya Kalau Ada Pak Kalau Misalnya Terkait Pengumpulan Atau Pengadaan Informasi Ini Tidak Ada Saat Kami Penelitian Itu Terus Apa Pak Kosong Kosaja Hasil Penelitian Berarti Tidak Ada Yang Bisa Diamati Atau Dilihat Terkait Dengan Bagaimana Perbustakaan Tersebut Mengumpulkan Mengatakan Mengatakan Kenapa Tidak Tidak Ada Kegiatan Yang Dimaksud Kalau Masalah Itu Yang Bisa Dilihat Kalau Tanya Bisa 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 Yang Bisa Yang Dilihat Karena Bisa Saja Dia Sudah Berlangsung Paham Itu Maksudnya Ada Pertanyaan Lagi Apakah Terjawab Pertanyaan Tadi Ada Lagi Pertanyaan Ada Kalau Tidak Ditanya Tak Tau Nanti Apa Yang Mau Belakutan Ini Bapak Stop Dulu Tidak